Jadi traffic video gue tentang bagaimana cara buka blokir IMEI iPhone Ternyata ini banyak yang nonton akhir-akhir ini Dan ternyata penyebabnya salah satunya adalah Ada beberapa user iPhone yang update dari iOS 15 ke iOS 16 By the way, iOS 16 itu udah masuk secara resmi ya Udah dikasih gitu ke semua iPhone iPhone 8 ke atas itu udah dapet update-annya yang resmi By the way, gue juga pake iOS 16 Dan ini iPhone X International Ini gak resmi Tapi di gue sinyalnya aman-aman aja Coba yang kalian, apakah sinyalnya aman? Coba komen di bawah Dan apasnya ini untuk sekarang ini Misalkan kalian pengguna iPhone yang keluaran tahun 2020 September ke bawah gitu ya By the way, ini keluaran tahun 2019 Bulan Juli gitu kalau gak salah Jadi ini masih aman Jadi walaupun si handphone ini tidak terdaftar di website kementerian Tapi tetap kena pemutihan Jadi si iPhone gue itu aman-aman aja Dan ada beberapa iPhone yang keluaran September 2020 ke atas gitu ya Dari September 2020 sampai 2022 yang internasional khususnya Itu setelah update iOS ternyata keblokir cuy Ini jadi gak aman Ini ternyata lagi buat kalian yang suka pake buat berkomunikasi Ya wayahnya kalian harus pake wifi only buat menggunain sih iPhone-nya gitu Dan gimana sih solusi untuk mengatasi hal ini Kalau udah terlanjur update dari iOS 15 ke 16 Ya salah satu solusinya Kalian harus downgrade dari 16 ke 15 gitu misalkan 15, berapa gitu Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya itu nyala Si ini ya Sinyalnya Ya kalian tinggal terus-terusnya Kalian itu stay di iOS berapa untuk sebelumnya Jadi kalian lebih baik pake iOS sebelumnya aja Daripada kalian update ke paling baru yang 16 Tapi sinyalnya gak ada gitu Tapi kalau kalian pengen pake iOS terbaru tapi wifi only Ya silahkan aja Gak apa-apa Dan untuk cara updatenya Kalian bisa tonton video gue yang ini Gue udah bikin tutorialnya Dan sebenernya Untuk masalah ini Kita bisa sih mendaptarkan email-nya ke komen pairing Disini gue udah bikin tutorialnya Ini ada 3 video Dan ada beberapa user yang berhasil juga Tapi apesnya Di 3 bulan belakangan ini Website yang gue rekomendasikan Cara yang gue rekomendasikan Itu tidak bisa digunakan caranya Kenapa? Soalnya si servernya itu lagi maintenance Atau lagi ngedown Gue gak tau penyebabnya kenapa Tapi di 2 bulan terakhir itu Tidak bisa diakses si websitenya Jadi misalkan kalian minta permintaan pemutihan email Buat buka blog kira biasa sinyalnya ada Ya kalian bakal disuruh nunggu Nunggu doang Sedangkan prosesnya itu gak jalan Ya sayangnya disitu Kenapa sih lagi urgen begini? Malah website-nya itu gak bisa ngedaptarin Ya namanya juga website Gak tau tuh yang pemerintah Biasalah pemerintah Indonesia Kemarin aja abis dihack Nah buat kalian yang belum sempat upgrade dari iOS sebelumnya ke 16 Ya kalian harus bersyukur Karena ya kalian gak jadi korban Ini kekinian gitu Jadi kan ada beberapa user yang ikut-ikutan aja Dan buat kalian yang pengguna iPhone yang resmi Ya kalian update aja Itu pasti bakalan aman Soalnya ini hanya berlaku di Android-Android iPhone versi internasional Jadi kalian harus berhati-hati juga nih Nah biar kalian lebih berhati-hati Yang gue saranin adalah Yang pertama kalian gak usah update si iOS-nya Kalau bisa kalian juga gak usah buka-buka SIM tray-nya Kenapa? Soalnya takutnya ya misalkan kalian udah buka SIM tray Misalkan kalian cabut SIM Dan ternyata masuk lagi Dan kebijakan pemerintah itu atau operator berbeda Ya kalian apas juga bakal keblokir Sebenernya pemblokiran email ini adalah aturan dari pemerintah Tapi yang mengimplementasikannya adalah operator Jadi ada beberapa operator juga nih yang sangat ketat Salah satunya adalah telkomsel Biasanya telkomsel ketat banget aturan Misalkan handphonenya ini ke-detect ilegal Ya dia langsung blacklist Tapi misalkan gue ini pake smartphone aman-aman aja sih Coba kalian pake kartu apa? Komen di bawah apakah sinyal kalian aman Nah buat kalian yang belum sempet update ke iOS 16 Kalian harus bersyukur Dan kalian lebih baik uji coba ke temen kalian aja gitu Kalau temen kalian mempunyai HP yang sama internasional Dan dia belum update Coba suruh temen kalian update dulu aja Kalau misalkan temen kalian aman sinyalnya oke Kalian baru ikutin aja Ikut-ikutan update Sebarang kali kalian aman Tapi tenang aja walau kalian update Di video gue udah ada gitu Tentang bagaimana cara downgrade-nya Jadi ya kalian tinggal tonton video gue aja Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini Sampai akhir Semoga informasi yang gue berikan Bermanfaat sih Thank you